alright, alright, alright terima kasih telah mengklik video ini belajar bareng yuk oke, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai usaha dan energi dan kita akan membahas mengenai hubungan usaha dan energi nah, sebenarnya tadi kita udah belajar ya hubungan antara usaha dan energi, tapi sekarang kakak mau tekenin lagi nih karena konsep ini tuh penting pake banget jadi, usaha dan energi itu saling terkait nah, usaha yang diberikan oleh suatu gaya kepada benda itu akan menghasilkan energi apa aja coba ayo, di-review lagi iya, bisa dalam bentuk energi kinetik bisa dalam bentuk energi bunyi bisa panas, bisa macam-macam deh nah, sekarang kita bisa ambil contoh yang paling sederhana suatu benda diberikan gaya di-zoom dulu suatu benda diberikan gaya sebesar F kemudian gaya F ini mengakibatkan benda berpindah artinya kalau benda berpindah dia bergerak ya sehingga pada selang waktu tertentu nah, dia pindah ke sini nih dia memiliki kecepatan nah, kalau gitu kalau gitu gaya yang diberikan pada benda mengakibatkan timbulnya energi apa kalau memiliki kecepatan berarti menimbulkan energi kinetik berarti untuk kasus ini usaha yang diberikan itu hasilnya adalah energi kinetiknya nah, terutama dengan catatan lantai yang disini tuh lantainya licin ya tanpa ada gaya gesek sama sekali kayak gitu terus sekarang kalau misalkan ada kasus kayak gini kasusnya kayak gini ada suatu benda dia bergerak dengan kecepatan nah, karena dia memiliki kecepatan berarti dia memiliki energi kinetik ya misal energi kinetiknya tuh 1000 J tapi benda ini juga didorong oleh suatu gaya gitu oleh suatu gaya tertentu ya didorong terus ekanya meningkat menjadi yang tadinya 1000 jadi 2500 J kayak gitu ya nah, pertanyaannya berapa besar usaha yang diberikan oleh gaya ini nih berapa coba? bisa? gampang aja sebenarnya nah, usaha itu kan mengakibatkan penambahan energi atau bisa kita sebut sebagai delta Eka ya delta energi kinetik jadi penambahan energi itu berapa besarnya? ini kan dari 1000 ke 2500 berapa penambahannya? iya, betul sebesar 1500 J karena 1000 ditambah 1500 itu menghasilkan 2500 oke, berarti perubahan energi kinetiknya bisa kita tulis dalam suatu rumus nih Eka akhir ini usahanya berarti sama dengan perubahan energi kinetik yang ditinjau dengan Eka akhir dikurangi Eka awal Eka ini singkatan dari energi kinetik ya 2500 dikurangi 1000 menghasilkan 1500 J kayak gitu tapi ingat rumus ini dipakai pada saat usaha tidak menghasilkan energi dalam bentuk lain ya jadi dia cuma pure gitu energi kinetik aja nah kan bisa aja ya gayanya itu kayak menghasil apa sih nembok ada benda nih dia punya Eka nabrak tembok ini ada ilustrasinya sih ini benda sedang bergerak nabrak tembok dia kan kalau bergerak berarti ada energi kinetik eh nabrak tembok juduk gitu nanti selain ada energi kinetik disini ada juga energi bunyi gitu jadi gak pure usahanya itu dirubah ke energi kinetik semua kayak gitu nah kalau kayak gini berarti dia tidak sepenuhnya si usaha itu jadi energi kinetik tapi ada energi lain ini energi bunyi atau kasus kedua nih ketika kalian ngedorong suatu balok tapi dengan lantainya tidak licin ada gaya gesek disini nah kalau kamu pegang balok ini gitu karena ada gesek kan pas kamu pegang baloknya ternyata panas berarti ada yang berubah menjadi energi color Q itu simbol dari color nah untuk dua kasus ini berarti besar usahanya itu tidak sama dengan perubahan energi kinetiknya kayak gitu ya oke kalau ada perubahan-perubahan energi lain jadi gak sempurna nih perubahannya perubahan usahanya tidak tepat sama dengan energi kinetik yang terjadi kayak gitu jadi gak sepenuhnya dirubah ke energi kinetik kalau ada perubahan-perubahan dalam bentuk energi lain nah kalau usaha tidak berubah menjadi energi lain maka usahanya bisa didefinisikan sama dengan perubahan dari energi kinetiknya kayak gitu nih contoh kasusnya ketika ada balok yang berpindah kemudian lantai disini dicin tanpa ada gaya gesekan sehingga usahanya itu menjadi energi kinetiknya nah gitu setara dirubah ke seluruh menjadi energi kinetiknya oke semoga kalian semakin paham terima kasih terima kasih